Welcome to our channel. Pada hari ini, memberikan kita gambaran atau mengarahkan kita pada sebuah tema besar yakni panggilan. Tentu saja panggilan yang dimaksudkan di sini bukan hanya panggilan khusus, misalnya menjadi seorang imam, panggilan suster, panggilan frater, bruder, religius. Tetapi panggilan umum, panggilan kita menjadi anak-anak Allah. Ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan berkaitan dengan tema panggilan pada hari ini. Yang pertama, Yesus senantiasa memanggil kita. Yesus senantiasa menyapa kita dalam kehidupan kita. Yesus tidak pernah melihat siapa kita, tidak pernah melihat status kita, tidak pernah melihat pekerjaan kita. Yang dilihat oleh Yesus ialah hati kita yang senantiasa terbuka kepadanya. Dalam bacaan Injil, kita melihat bagaimana Yesus memanggil Matius. Yesus yang menurut pandangan orang Yahudi adalah seorang pemucukai dan dia adalah orang berdosa. Namun Yesus memanggil dia dan di kemudian hari kita tahu bahwa Matius ini dipilih oleh Yesus menjadi rasul, menjadi pewarta sabda. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita pun senantiasa dipanggil oleh Yesus. Yang menjadi persoalannya ialah apakah kita sadar bahwa kita sedang dipanggil oleh Yesus? Apakah kita sadar bahwa kita sedang disapa oleh Yesus? Kerap kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita cenderung tidak mendengar suara Yesus, tidak mendengar sapaan kasih Yesus. Atau lebih sering terjadi kita malah mengabaikan panggilan dan sapaan kasih Yesus dengan berbagai macam alasan atau dengan berbagai macam penolakan. Misalnya kita akan mengatakan bahwa, oh Yesus tunggu dulu saya masih muda, saya belum mau bertobat, tunggu tua baru saya mau bertobat. Atau kita juga mengatakan bahwa, oh Yesus saya masih ingin senang-senang dulu, nanti saja engkau memanggil saya. Pada intinya Tuhan Yesus senantiasa memanggil kita, senantiasa menyapa kita dan mengharapkan kita untuk selalu bertobat dan kembali kepadanya. Pada poin kedua, setelah kita bertobat, kita diharapkan supaya dapat membawa orang lain juga untuk berjumpa dengan Yesus. Balik kebacaan Injil, kita melihat bahwa Rasul Matius ketika dia dipanggil, ketika dia disapa dan dia bertobat, dia mengadakan semua perjamuan. Dan dia tidak mengadakan perjamuan itu untuk dirinya sendiri, melainkan dia mengundang sahabat-sahabatnya, dia mengundang orang-orang berdosa, dia mengundang juga pemungut-pemungut cukai. Dengan maksud, supaya mereka-mereka ini juga bisa bertemu dengan Yesus, supaya mereka ini juga bisa berjumpa dengan Yesus, supaya mereka ini bisa merasakan bahwa Tuhan juga dekat dengan mereka, bahwa Tuhan juga senantiasa menyapa mereka dan Tuhan juga mau supaya mereka bertobat. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga diminta, kita juga diharapkan, agar ketika kita bertobat, kita juga mampu membawa orang lain untuk dapat merasakan bahwa Yesus juga mengasihi mereka. Tentu saja, untuk melaksanakan hal-hal ini tidaklah mudah. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak cobaan, akan ada banyak kritik dari orang-orang, atau dalam istilah kita sekarang ini, kritik dari netizen. Entah itu netizen yang maha benar, atau netizen yang bagaimana. Kita tidak perlu takut, karena bukan hanya kita yang mengalami hal demikian. Yesus sendiri sudah terlebih dahulu mengalaminya, sebelum kita mengalami hal ini. Ketika dia makan dengan Matius, dengan para pemungu cukai dan orang-orang berdosa, orang farisi mengkritik dia. Mengapa burumu makan dengan orang-orang berdosa? Jawaban Yesus, ialah aku datang untuk memanggil orang berdosa. Yang aku kehendaki, ialah belas kasihan dan bukan kurban. Hendaknya jawaban Yesus ini juga menjadi kekuatan dan jawaban kita ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam godaan dan juga berbagai macam kritik dari orang-orang yang senang biasa tidak suka ketika kita bertobat atau ketika kita mengantar orang lain untuk bertobat. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tentu saja dari diri kita sendiri juga dituntut untuk senantiasa rendah hati, senantiasa lembah lembut, dan senantiasa sabar seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama. Karena dengan tiga hal ini, kita dapat senantiasa merasakan kasih Allah di dalam hidup kita. Kita dapat senantiasa mendengar suara Tuhan. Kita dapat senantiasa berhobat dan sadar bahwa apa yang telah kita lakukan sudah jauh menimpa dari yang Tuhan inginkan. Dikatakan juga dalam bacaan pertama bahwa setiap manusia dikaruniai berkat, dikaruniai talenta yang berbeda-beda. Ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi pengajar, dan juga yang lainnya. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak dapat berjuang sendiri. Kita hendaknya dengan kemampuan yang kita miliki, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya bukan cuma kita sendiri yang selamat, melainkan juga sesama kita dapat dibawa kepada Kristus. Semoga pada perayaan 1 Matius, rasul dan pengarang Injil ini kita senantiasa dimampukan, dikuatkan dengan bantuan Tuhan dan juga rahma Bunda Maryam. Sehingga kita mampu menjalani panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Kita mampu senantiasa terarah kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton!